Oke, lagi kabar yang mantap-mantap jos. Kini datang dari rancangan kekuatan TNI Angkatan Laut, bos. Nah, dikutip dari antara news yang diwartakan kembali oleh Defense Studies. Diketahui bahwa saat ini, Kepala Staff TNI Angkatan Laut atau KASAL, Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut bahwa TNI Angkatan Laut pada tahun 2024 ini berupaya untuk merampungkan dua dokumen strategisnya pada tahun 2024, bos. Yaitu Rencana Strategis atau RENSTRA, TNI Angkatan Laut 2025-2029 dan Postur Pembangunan Kekuatan TNI Angkatan Laut 2025-2044. Nah, KASAL pun menjelaskan bahwa dua dokumen itu nantinya bakal menjadi pedoman pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut ke depannya. Terutama setelah berakhirnya pembangunan kekuatan Poco Minimum atau Minimum Essential Force, yaitu MEF, yang berakhir pada akhir tahun 2024 ini, bos. Nah, jadi memang saat ini belum semua target-targetnya terpenuhi, bos. Dimana dalam postingan yang ditampilkan terlihatlah rancangan postur TNI Angkatan Laut dalam MEF 2024 ini dengan jumlah target kapal-kapal perang dan kapal-kapal pendukungnya mencapai 274 kapal perang, bos. Ini targetnya. Namun yang terrealisasi baru mencapai 173 unit. Kemudian lanjut dalam pembagiannya sebenarnya tidak semuanya yang belum mencapai target. Malahan ada yang sudah melewati target, bos, yaitu kapal korvet yang targetnya hanya 18 unit, tapi saat ini disebut sudah berjumlah 25 unit. Dan di sini memang kita lihat armada pemukul kita banyak yang belum mencapai target, bahkan ada yang belum terpenuhi sama sekali, bos. Seperti misalnya, target kapal selam 12 unit, tapi saat ini kita baru mencapai 4 unit doang. Sisanya baru mau dibuat, bahkan masih dicari, bos. Kemudian untuk kapal-kapal destroyer atau kapal-kapal penghancur, malahan kita belum ada sama sekali. Bahkan belum ada perjanjian atau kontrak apapun sama sekali. Kemudian kapal frigate yang targetnya 36 unit, kini baru mencapai 9 unit. Kemudian lanjut untuk kapal KCR, yaitu kapal cepat rudal, kita sudah lumayan banyak, yaitu mencapai 21 unit. Dan kapal OPV, yaitu kapal offshore petrol vessel, yang targetnya mencapai 42 unit, kita baru punya 2 unit doang, bos. Nah, disini admin mungkin gak sebutin satu-satu ya, nama kapal-kapalnya apa-apa aja. Namun yang jelas, armada kapal-kapal perang, pemukul kita pun saat ini masih jauh dari target. Dan memang ya kalau kita lihat agak dilema, bos. Di satu sisi kita sebenarnya juga ingin mengejar kemandirian industri kapal-kapal perang di Indonesia. Jadi kalau bisa, semuanya dibuat di dalam negeri ya, kan? Namun di satu sisi kita juga dikejar target, bos. Bahkan untuk pemenuhannya, sampai muncullah opsi-opsi kapal-kapal perang, atau kapal-kapal selam interim. Jadi kapal-kapal interim ini pun sangat penting, bos. Gunanya untuk mengisi kekosongan atau gap, sampai kapal-kapal perang baru, atau kapal selam yang baru selesai dibuat. Dan sepertinya, itulah salah satu alasan juga mengapa kita lebih duluan mengambil kapal OPV Paolo Town di rifle kelas, bos. Daripada Frigate Frame. Padahal berita Frigate Frame udah lama mencuat, ya kan? Eh, tiba-tiba Paolo Town pula yang diambil. Nah, itu salah satu pertimbangannya pastinya adalah masalah kebutuhan. Kita perlu kapal perang yang langsung jadi, tapi kita juga mau yang bagus dan berkualitas. Makanya diambillah OPV Paolo Town di rifle kelas ini karena kapalnya sudah jadi dan masih baru, bahkan belum dipakai. Sedangkan, dari dimensi dan ukuran, sebenarnya kapal ini pun sudah setara dengan kapal Frigate Boss. Dan kini sudah jelas, dapat kalian lihat target armada kapal-kapal perang Indonesia. Dan ini untuk MEF 2024. Nah, pertanyaannya nanti, kira-kira apakah rancangan postur TNI Angkatan Laut untuk Renstra atau rencana strategi selanjutnya akan semakin meningkat? Atau kita kejar target yang ini dulu, bos? Nah, mari kita nantikan saja berita terbarunya. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomex, Indomegases. Sampai jumpa di video selanjutnya.